NII ternyata menjadi kontributor dukungan sumber daya bagi pergerakan semua jaringan teroris internasional di Indonesia. Ini saya ingatkan, hati-hati. Dan kuncinya adalah membangun awareness, membangun kewaspadaan dimanapun kita berada. Jangan ada lagi, kita tidak tahu bahwa sebelah kita ternyata teroris, sungguh mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Saya ingin kembali memberikan informasi terbaru yang datangnya dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas. Sebagaimana, sahabat semuanya, yang kita ketahui, Bapak Boya Haji Anwar Abbas ini selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan rezim penguasa saat ini yang selalu dianggap tidak berpihak atau pro terhadap rakyat. Kali ini, sahabat semuanya, kita akan mendengarkan dulu pernyataan dari Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moldoko yang menyinggung tentang gerakan NII yang katanya digabarkan akan menggulingkan rezim saat ini menggunakan golok. Menggunakan golok. Lucu juga ya, sahabat semuanya. Memang kalau kita pikir-pikir, sangat tidak masuk akal ya. Sangat tidak masuk akal. Karena kenapa? Bagaimana caranya untuk menggulingkan rezim yang super power, punya segalanya, hanya dengan menggunakan golok? Lucu, sahabat semuanya ya. Namun, sahabat semuanya, sebelum kita mendengarkan balasan pernyataan dari Buya Anwar Abbas, kita ikuti dulu pernyataan lengkap dari Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Moldoko yang menyinggung tentang isu NII ini. Baik, sahabat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai. Yang perlu kita pahami lebih jauh tentang perjuangan NII adalah satu, ada sebuah perubahan strategi dan pola gerakannya. Dulu, ya, dulu strateginya mereka menguasai wilayah. Kartoswiryu, Jawa Barat, Karbuzakar, sebagian di apa itu, Sulawesi Selatan. Karena dia strateginya penguasaan wilayah, maka mudah dilumbuhkan. Daerahnya mudah direbut, pengikutnya mudah diberesin. Itu sebuah pengalaman bagi mereka. Maka sekarang, gerakan yang dia kembangkan adalah perebutan heart and mind. Ini jauh lebih dasar. Kenapa dasar? Kalau pergerakan senjata, dia mudah dikenali, pelakunya mudah ditangkap, dan mudah diselesaikan. Tapi begitu pergerakan itu melakukan pendekatan dengan perebutan hati dan pikiran, melalui bayi hati, melalui doktrin-doktrin, itu cukup sulit untuk diatasi. Dan jangan salah, itu sudah berada di tengah-tengah kita. Siapa yang menjadi unsur-unsur yang terpengaruh? Melalui ASN, melalui aparat keamanan, melalui mahasiswa, melalui berbagai institusi, dan juga termasuk pengusaha. Dan lebih dasar lagi, dia bergerak dengan cara menyembunyikan diri, takkiah, dia kamoplase, agar dia tidak dikenali dari awal. Sehingga dia memiliki kekeleluasaan untuk bergerak mempengaruhi orang lain. NII adalah targetnya mengganti ideologi, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang diakini, bercurak keislaman, dan menuju kepada pemerintahan kilafah. Sedangkan, kalau kita melihat JI, Al-Qaeda, dan JAD, target representasi dari anti-barat, itu lebih ke arah sana. Sehingga, pola pergerakannya berbeda, berikutnya, karena ini berkaitan dengan target. Kalau kita bicara strategi, itu ada tiga. Satu adalah goal, tujuannya, yang kedua, caranya menyelesaikan, dan yang ketiga, means, sarana-prasarana yang dia gunakan. Nah, tiga-tiganya ini cukup berbeda, di dalam melanjutkan garis perjuangannya. kita bisa melihat, kita bisa melihat, dengan nyata, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di Irak, di berbagai belahan jazir Arab. tumbuhnya ISIS, tumbuhnya Al-Qaeda, tumbuhnya berbagai pergerakan radikal, sungguh menyengsarakan semua pihak. bukan hanya pemerintah, masyarakat, anak-anak menjadi korban semuanya, rata semuanya. Kita tidak ingin, mewariskan negara ini, tercapai-capai oleh, pergerakan-pergerakan seperti itu, kepada, anak-anak kita, generasi kita. Maka, sekarang ini saatnya, untuk, membangun kewaspadaan. Sekali lagi, bangunlah, kewaspadaan. Jangan, kita menyesal, the point of no return. Kita sadar, setelah semuanya rata, tidak ada gunanya. nyata-nyata ada kurban, kurban rekrutmen dari NII. Ada 77 anak-anak, yang menjadi kurban rekrutmen. Berikutnya, ada, upaya pengumpulan dana, melalui, apa itu, kotak-kotak, apa amal. Berikutnya juga, melalui fintech. Maka, ini semuanya, kita harus terbuka matanya. Bahwa, semua itu, semua itu, perlu, mendapatkan, kewaspadaan. Dan jangan salah, bahwa, NII ternyata, menjadi kontributor, dukungan sumber daya, bagi pergerakan, ya, semua, jaringan, teroris, internasional, di Indonesia. ini, saya ingatkan, hati-hati. Dan, kuncinya adalah, membangun, awareness, membangun, kewaspadaan, dimanapun, kita berada. Jangan ada lagi, kita tidak tahu, bahwa, sebelah kita, ternyata, teroris, sungguh mengerikan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menyoroti, isu, kelompok negara Islam Indonesia, atau NII, yang dikabarkan, ingin menggulingkan, Presiden Yoko Widodo, dan mengganti, ideologi, Pancasila. Anwar Lantas, membandingkan, gerakan, yang ingin mengganti, ideologi negara, dengan para pejabat tinggi negara, dan politikus, yang tindakannya, seolah-olah, jauh, dari nilai-nilai, Pancasila. Saya rasa, ideologi, para pentinggi negara, politikus, dan pemilik kapital, di negeri ini, sudah tidak lagi, didominasi, nilai-nilai, Pancasila, dan, UUD, 1945, Ujar Anwar Abbas. Menurut dia, tak sedikit pula, yang menganut, liberalisme, dan kapitalisme. Kenapa hal itu, tidak dilihat, sebagai suatu ancaman? Mengapa pelakunya, tidak ditangkap? Tanya Anwar Abbas. Menurut Anwar Abbas, dampak adanya, penyabat yang menganut, kapitalisme, dan tidak mengamalkan, Pancasila, begitu besar. Dampak dari tindakan, dan perbuatan teroristik, yang mereka lakukan, efek buruknya, mengenai, masyarakat lapis bawah, jelas Anwar. Dia menilai, mak-mak ketakutan, karena, ekonomi keluarga, mereka, terpukul, imbas, ketijakan, petinggi negara, yang, tak mengamalkan, menilai, menilai, Pancasila. Ketua Muhammadiyah, itu juga menyinggung, kasus, kelangkaan, minyak goreng, menjadi bukti, rakyat, tidak berkutik, menghadapi, persoalan, bangsa. Pertanyaannya, apakah, para penegak hukum, tidak melihat, tindakan, sebagai, anti, Pancasila, dan, anti, undang, undang dasar, 1945, Anwar Abbas, juga menyinggung, soal, sikap pemerintah, menghadapi, atau menyelesaikan, persoalan, yang, terkait, dengan, terorisme, dan, radikalisme. Menurut, Anwar Abbas, ada, kesalahan, menangani, kelompok teroris. Menurutnya, pemerintah, hanya, mampu, menangkap, tanpa, adanya, pembinaan. Bila, berbicara, mengenai, terorisme, di Indonesia, kata, Anwar, akan selalu, disandingkan, dengan, umat Islam. Padahal, level teroris, seharusnya, tertuju, pada, semua, golongan. Kendati demikian, yang terpenting, ialah, bagaimana, menyikapi, teroris tersebut. Bicara teroris, pasti, ujung-ujungnya, umat Islam. Kita ini, negara yang berpihak, pada, Pancasila. Jadi, kalau, ada orang, yang terindikasi, radikal, dan teroris, itu dipanggil, bukan ditangkap. Diajak dialog, diajak diskusi, ujar, Anwar Abbas, kepada wartawan. Menurut, Anwar, tidak hanya, dari kelompok Islam, yang harus, diperhatikan. Namun, Badan Nasional, Penanggulangan Terorisme, atau, PNPT, perlu, memperhatikan, kelompok-kelompok lain, di luar Islam. Kelompok-kelompok, tertentu, Ormas Islam, atau, Kiai-Kiai tertentu, atau, pendeta-pendeta tertentu, justru, itu harus, dibina. Anwar tak habis pikir, dengan, sikap BNPT, yang hanya, terus menangkap, pelaku teroris. Padahal, menurut saya, jangan memukul, tapi, merangkul. Beri penjelasan, sehingga, akhirnya, mereka kembali, ke jalan yang benar, tutur Anwar Abbas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.